Ya, Mitra Audio, masih pada crossover 3W rakitan, saya akan mencoba melanjutkan dari grafik yang pertama. Saya akan melanjutkan ke bagian middle atau mid dari crossover 3W, pertama saya akan memberikan pink noise dulu. Oke, nah level master masih tetap di arah jam 3, sekarang level middle saya naikkan, kita lihat gambarnya. Arah jam 9 sudah membentuk grafik middle. Sekarang frekuensinya, frekuensi ini saya coba di titik terendah ini 500Hz, titik tertinggi 1kg, titik tengah di sini 80Hz. Bentar ya, saya coba dekatkan zoom. Ya, Mitra Audio. Ya, itu yang bisa menjadi acuan. Sekarang apakah acuan pada box tersebut sesuai dengan hasil ukur atau tidak. Ya, ini sudah membentuk grafik mic, sekarang frekuensi saya putar. naik, 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 naik. Di sini, titik terkuat pada 500Hz, padahal pada knop frekuensi ini sudah 700Hz lebih. Kalau di atas lurus, ini 800Hz lebih. Ya, jadi titik potongnya mulai 800Hz. Atau titik terkuat di posisi sekarang 500Hz. Rekan-rekan bisa perhatikan ini. Ini kekencangannya. Kalau saya turunkan. Ya, levelnya lebih pelan. Saya naikkan. Saya pasang di 0dB. Segini. Ya, Mitra Audio. Kemudian, kalau saya fullkan levelnya. levelnya. Sudah terlalu besar. Jadi, lebih dari 20dB. Lebih baik. Kita set di 0dB. Frekuensinya kalau kita putar ke kanan. Pergerakannya seperti itu. Naik. Yang sebelah sisi kanan. Atau frekuensi tingginya naik. Kalau saya putar ke kiri. Semakin turun. Termasuk levelnya turun. Posisi kiri. Paling rendah. Membentuk grafik seperti itu. Masih di 500Hz. Jadi, terkuat. Yang naik. Atau turunnya terhadap level. Adalah di frekuensi 500Hz. Tetapi, bila frekuensi ini saya putar. Titik potongnya. Hanya akan melebar. Pada frekuensi middle. Baik. Saya akan memberikan. Tune generator. Terhadap range frekuensi ini. Audio. Kita coba. Memberikan. Ini generator. Bentuk grafik seperti ini. Ini generator. Tertinggi di 500Hz. Mulai turun di 2kg. Yang sisi kanan. Grafik frekuensi tinggi. Yang terendah. Mulai turun di 200Hz. Ya. Kita berikan. Tune generator. 50Hz coba. 50Hz ini. Muncul. Tapi lebih pelan. Daripada yang tadi. Menggunakan. Yang low. Sekarang coba saya buat 100Hz. 100Hz muncul. 500Hz. Sangat kuat. Ya. 1K. 5K. 10K. 5K. 5K. 1K. 500Hz. Ya. Filter audio. Dengan bentuk grafik seperti ini. Kita perhatikan tadi. Terkuat di 500K. Dan suara yang keluar. Pada speaker. Juga. tidak. Terkuat di 500K. 500. 500. Maksudnya. 500Hz. Saya ralat. 500Hz. Bukan 500K. 500Hz. Saya ralat kembali. Baik. Saya coba. Berikan kembali. 500Hz. 100Hz. 300Hz. 750Hz. Rekan-rekan bisa melihat ini. Ya. Jadi itu level terhadap bentuk grafik dan kekuatan suara dari crossover ini. Ya. Saya akan memberikan pink noise. Terus kemudian saya simpan. Saya capture. Dengan bentuk. Knob seperti ini. Saya beli nama. Cross. 3-way. mid. Oke. Saya simpan. Oke. Ya. Itu. Frekuensi low dan mid tadi yang sudah dibahas. Kalau kita bandingkan keduanya. Ya. Maka. Akan melihat. Grafik seperti ini. Ini tadi yang low. Warna ungu. Kemudian yang mid. Ini. Warna biru. Ya. Mid audio. Warna biru ini middle. Titik potongnya di sini. Titik potongnya di sini. Antara low dan mid. Ada di 100. Ya. Titik potongnya ada di 100. Oke. Ini pembahasan. Dan. Crossover 3-way. Rakitan. Pada bagian middle. Video selanjutnya. Saya akan memberikan bahasan. Pada frekuensi high. Baik. Mitra audio. Salam. Dari Anton Mitraga. Ya Sentir Painji. Jifat ke Biara��다 bahayaace. Terima kasih.